ada almari kayu jati lengkap Pak umat ini sudah semenjak tahun 2019 ini sudah beralih profesi jurian tukangnya bertiga sebo karena mebelnya sudah pemesannya berkurang tapi ada pesanan lagi jadi terjun jadi tukang lagi apa pintu-pintu sama cendera kayu jati full ini tukang aslinya mulai rame mulai rame lagi mudah-mudian duriannya habis mudah-mudahan maksudnya rame jadi tuh apa yang itu jurian perawat duriannya kayak itu bagian tali-tali bisa langsung nukang lagi berikutnya selamat menikmati superjumbu luar biasa waduh bang 2,5 kg 2,5 kg teman-teman ini adalah usaha mebelnya mas Agus Widodo selamat menikmati selamat menikmati uuuh parah selamat menikmati 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 jadi musim durian itu ya berkecepong di durian gitu ya kayu-kayu kalau mau sayur-sayur Pak Bandungan Pak kaki Pak wah ini teklik ini ya teklik ini juga masih punya tabungan Pak ini jadi pelora Pak ini stop ini lebarnya berlebar panjang 70 lebarnya Pak panjangnya bisa 80 panjangnya panjangnya 2 meter 50 atau 2 meter 60 ini bisa dijual bahan apa ini harus jadi sekarang langkah kayu-kayu besar itu udah susah Pak ini bikin jenilera bikin halmari bikin ini halmarinya Pak terbun kelewat kayunya tinggal yang serimping-serimping yang limbah-limbah kemarin buat bikin panel juga kayu kayak gini kecil-kecil sisa-sisa kalau ini buat pintu jenilanya kayak gini Pak jatinya Pak ini bentuk jenilanya ini kok gajatinya tua Pak ini sambung ya sambung tetap cuma kan dibuang putihnya ya sini nggak kelihatan ya iya wah ini tukangnya tukang tipu-tipu tidak tipu-tipu Pak memang kalau sekarang ya kayu memang sambung cuma dicarikan yang kayu tua kita itu Pak kering tua kalau dulu kita apa nebas-nebas di kampung sekarang ya apa itu beli di depo Pak sekarang gak jarang nebas sekarang kebutuhannya enggak mesti tukangnya tinggal sedikit iya jadi bener-bener kayu tua ya kayu tua Pak jati mulus lah kebanyakan dari mana belora enggak kalau belora gak kuat apa untuk kebutuhan apa di kampung kecuali pesenan ya kayu-kayu lokal maksudnya gak kuat mahal ini kalau di perutani itu kayak tadi harganya mahal sekarang Pak kayak emas harganya itu kayaknya kayu-kayu kampung gini yang penting bisa milih memang kualitasnya beda kalau yang daripada ini daerah sini ini sini ini ngelayani untuk lamaran juga itu ya kayak gini ini lamaran lengkap apa Pak sini Pak ini kalau buat mantan-mantan pria harus wajib bawa ini Pak pati itu keras kayaknya ini yang gak punya uang itu bujang-bujang ini takut lagi jadi bujang kaset Pak iya bener-bener keras Pak ini aja anaknya cowok ini memang Pak udah waktu yang lamar ini nanti tinggal apa oh yang lamar cowok ya kalau di sini ya cowok hamari meja rias tempat tidur seprivate ada tidurannya PCX tuh gitu PCX lagi ya Pak kira-kira gitu ya wah itu budgetnya berapa itu kalau segitu ya di belikan petano itu kredit tadi ada busnya kok tinggal bilang kalau ini loh ini seratnya merah-merah kelitaman eh kayu sini tuh walaupun kayu lokal kayu kampung seterjuas kalau ini enggak dari lokal sini Pak ini kayu pacitan jaya timur pacitan jaya timur pacitan adam kita belinya udah di depo kalau biasanya kita nebas tapi sekarang kalau nebas kan kebutuhannya gak banyak maksudnya itu satu lahan kita borong beli biasanya gitu tebu yang sendiri itu kelebihannya kita masih dapat cabang kayak ranting yang besar tapi kalau beli ini kan udah ukuran kubikasi Pak jadi gak ada sisa sudah hitungan kita harus pas bikin pintu sekian lebar habisnya sekian kubik nanti kita udah harus pinter ini alat untuk memotong ini planner Pak buat nyerut planner buat nyerut ya biar lurus mesin lengkap mesin masih lengkap Pak tukangnya yang punya mebel punya planner seperti oh iya jarang ini planner saya nyerut itu apalah maksudnya buat gak lusin kayu Pak dari padangnya masa itu ya dulu ya oh iya kalau tukang gak punya diperusot kalau di sini kan harus ada diseter 1 cm 2 cm atau 3 cm tinggal di orang ini fungsinya sama kayak di setrika itu kan orang-orang di kampung kan punya alat itu tapi masih gak disit lagi ini kan cuma 2 cm 3 cm sudah pas waktu tahun berapa itu seperti jualannya laris kayak jual jualan sekarang ya tapi itu karena ya memang berputar ya mengalami stagnasi tapi nanti juga akan bangkit lagi biasanya kalau ibarat ini dibuat bayarin tukangnya ini ada seksinya itu udah duran yang buat bayarin kalau 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 saya berhentiin besok ini saya berhentiin malam-malam udah rembukan daripada ini kita bayarin kayaknya gak mampu ini kalau terus pagi-paginya dia lihat dia lihat sarapan gitu makan bareng sama kita wah ini kayaknya kalau diberhentiin wah kacau ada datang orang beli pintu sama jendela rezekinya berarti ada ada jadi itulah kerja dengan hati kalau dihitung masuk sama keluarnya ini ditanyakan tukangnya ada yang beli berapa makanya kalau yang melihat video-video ini kalau mau beli mebel yang isi rumah punya rumah baru langsung ini harga langsung ibaratnya beli duran langsung ke petani iya harga kampung harga kampung kelasnya kota langsung dari produsen ya iya dilihat pak kesana ayo halo halo ändalah li yok gawat kalest di bu kaki bu 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 selamat menikmati Mas Agus ada jamnya juga ini ya ada pak jamnya ini pak dijual kan ini harganya 3 juta pak 3 juta ya cuma jamnya kayak gini seiko ya seiko-seikonan pak ya gak seiko beneran seiko beneran beri jamnya sudah berapa yang mungkin sudah lengkap pak sama badunya ini 3 juta banyak kayu jati, jati kapung pak tinggi berapa itu? tingginya 2,25 m temari pojok kayak gini pak sudut ya sekitar 2 jutaan ya pak 2 juta 400 juta kalau gak salah ini istri ya pak ini matapak pak ini namanya korsi semut gajah pak ini ada 2 ini pak bisa disukur 2, 1 1 1, terus 3 pak itu 1 setel pak 1 setel itu ada 3 dudukan 2 dudukan dan 1, 1 plus 1 meja pak gitu itu harganya disini 6 juta setengah pak 6 juta setengah ini pak ini korsi sudut korsi sudut tapi iras ada ini bukan minimalis ya bukan ini peluru pak namanya pak karena ini mungkin bulat ya pak disebutnya peluru ya oh iya itu harganya berapa sekitar 6 jutaan pak 6 jutaan karena ini gede loh pak gede 100% jati gini kan jati 100% pak terus ini pak ada lemari lemarinya apa 2 pak tapi harganya lumayan mahal jadi kalau mungkin ruangannya sempit nah itu kan oh iya jadi ini harganya 3 juta setengah pak 3 juta setengah kayak gini terus kayak gini pak ini bukanya gini namanya lemari mawar lemari mawar karena mungkin ini lho pak ada gambarnya nih ya mawar ini harganya sekitar 3 juta pak 3 juta ini sama sama ya sama tinggi sama jadwal 2 meter 20 meter 20 ini ada almari hias kolibri namanya pak kolibri lebarnya mungkin sekitar 2 meter tingginya ya 2 meter 2 meter lebih 2 meter 30 jadi kira-kira pipet gitu ya bukan buat naruh-naruh apa apa gelas atau kayak gitu di dalam ini lumayan mahal pak ini terbanyak 10 juta pak kayunya istimewa lebar ya lebar tinggi pak ini kalau di kota ini mahal kayaknya mahal pak terus ini ada meja rias oh ini meja rias untuk salon juga bisa ya kurang-kurang salon bisa ini pak ini untuk ibu-ibu atau emak-emak yang di kamar itu lho pak ini dikasih kakak buat rias ada satu puk atau tempat duduk nah ini harganya cuma 2 juta 400 pak 2 juta 400 jatuhnya ini lho pak sudah bergadah putihnya sudah mateng ini ini ada namanya lemari ini dijualnya bahan mentah ini apa ini mateng nanti kalau mateng yang lebang-lebang sudah habis ketuk-ketuk semua sudah pening terus ada juga ini bandulan pak oh yang ditaruh di teras gitu ya biasanya untuk di teras jatuhnya kalau gini jadi biasa pak bukan yang sop merah semua pak ketemu kalau merah semua gitu bisa di cek ini lagi pak ini teman cek-cek harganya ini pak mebel apa namanya ini namanya kolorsi minimal sudut minimalis pak sudut minimalis oh iya 3 juta setengah kayu jati pak 3 juta setengah ya udah banyak kayu jati semua itu udah udah gak bisa neko ya sudah sudah net-net aja pak kalau neko-neko kelamaan pak terus ini juga sama pak ini sudut cuma gendutnya aja lain ya lain ini pak ini ada tempat tidur minimalis ukuran 160 x 2 meter harganya sekitar 2 juta setengah pak terus ini juga sambil jebu-jebu gini biasanya itu kita rapikin tapi ini gak sepet ini 180 x 2 meter dipan kayu jati seperti ini udah mewah pak harganya 4 setengah pak ini tempat tidur ya ukurannya 180 kalau panjang sama pak 2 meter itu sekitar 4 juta setengah pak ini karena kayunya bagus ukurannya besar motifnya juga mewah pak ini kalau ada meja-meja makan seperti ini cuma ini oh ini meja makan ya kalau ini gak dijual kan mantep ini koleksi ternyata jati itu ya kalau teman-teman pengalaman ya kayu-kali jati mau ingin dicet putih kayak gitu memang walaupun di dukut dulu gak bisa pak dia uratnya itu seratnya serat minyaknya tetap keluar tapi marah kelihatan ini alamnya cuma ini kan kemarin orangnya mesen sudah tak kasih tau sebenarnya tapi nanti walaupun ini pualas bagus kayak gini pak nanti uratnya keluar begitu uratnya keluar gini ini kan bukti bahwa ini jati malah tapi dia gak jadi tapi mau tak pakai sendiri itulah teman-teman usaha lain dari pak Agus Pidodo yang diusaha memperolehkan kembali ke Dori yang lagi kemudian Jangan lupa t hired Masha